Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sunat dan ayah buddha setelias Gimana lagi dengan saya Dr. Dodi Previsi sunat di klinik sunat 123 Baik, ayah bunda Untuk metode sunatnya kan Apalagi sudah masuk ke zaman yang modern ya Sekarang sudah banyak metode Metode sunat modern ya Nah di klinik 1 Salah satunya ada metode dengan Metode klaim dan metode Penciler seperti itu ya Nah untuk metode Metode klaim dan penciler ini Mungkin ayah bunda ada pertanyaannya Apakah perbedaan dari ketut Apa kedua metode tersebut Nah dan bagaimana Cara mengaplikasikannya Dan bagaimana untuk hasilnya Seperti itu ya Nah ini yang pertama Saya jelaskan dulu dengan metode klaim ya Tetap setiap metode itu Ada kelebihan, ada kekurangannya Nah untuk dari metode klaim ini sendiri Ia menggunakan device Atau menggunakan cetakan ya Cetakannya seperti ini ya Nah kalau untuk dari Metode klaim ini sendiri Ia memang terpasang alat ya Bagaimana maaf Ada bagaimana ini Apa itu namanya Penis ya Penis anak Kita pasang alatnya ya Habis itu nanti kulitnya kita rinis Kulit yang nutup kulit-kulit kepala itu kan Kita ambil sesuai marker Dan alat ini terpasang Selama lebih kurang 4 sampai 5 hari Nah setelah 4 sampai 5 hari Anak diwajibkan kontrol ya Setelah kontrol Lalu nanti device-nya kita lepas ya Nah kursi ini tuh Dia pengganti janisan sebenarnya ya Konsepnya hampir mirip dengan metode konvensional Bedanya konvensional kan kita harus Apa itu namanya Menggunting ya Gunting kulit-kulit kepala Tapi ini tidak kita pasang cetakan terlebih dahulu ya Terus juga kita Ambil kulitnya Dan padaran pun juga Lebih minimal Daripada dengan metode sunat Konvensional Nah itu metode ini sendiri Setelah sunat pun Sudah boleh senang air Sudah boleh mandi Boleh senang air Dan ada beberapa cara perawatan Untuk pada metode klien ini ya Terus Mungkin kekurangannya Kepurangannya ya Karena wajib kontrol Seperti itu Wajib kontrol Dimana kalau kontrol itu Sensasinya pun juga hampir sama Dan seperti Debius Jadi anak pun juga bisa mengalami trauma Dua kali Ya Kalau metode yang lain kan Ya cukup sekali ketemuan Tidak perlu kontrol Selesai Paling kontrol Datang Salusnya memang ada Apa ataupun ada masalah Nah terus Setelah dilepas ya Nah ini kan Sudah terdapat kulit Sisa kulit jaringan mati Disanalah sudah mulai proses Penyembuhan yang terduanya Dimana kulitnya itu Sudah menempel ya Dengan bekas potongan Dan ada beberapa perawatan Yang harus dilakukan Agak Lukasenat tersebut Bisa sembuh dengan sempurna Nah terus untuk metode Fensiler Nah metode Fensiler ini ya Sudah menggunakan cetakan ya Cetakan Tapi cetakannya yang berbeda Ya Kita pakai cetakannya Cetakan teknoplan Gimana kalau itu dari Sunat ini sendiri Dia Device-nya Tidak terpasang Jadi setelah kita potong Selesai Habis itu kita Copot Ya Setelah kita copot Hasil langsung kelihatan Terus juga kita Untuk tidak perlu Tindakan penjahitan Tapi kita cukup menggunakan Silar atau lem Lem pulit Dimana lem pulit ini Aman untuk Pulit ya Apa itu namanya Kita bukan menggunakan Lem-lem Yang kayak Mimpin Altec Jadi ini memang Lem khusus Yang digunakan untuk Sunat Nah itu dari Metode Fensiler ini sendiri Ya Dia dalam 1 kali 24 jam Kumpulannya itu Dia tidak boleh Kena air Gitu saja Kita boleh kena air Tapi kelebihannya lebih banyak Salah satunya sih Yang kurang di trono hanap Yang keduanya Tidak perlu kontrol Terus yang kedua juga Hasilnya lebih Kelihatan langsung Yang bisa lebih Estatis Insya Allah Terus juga Dibandingkan dengan plan Dia langsung Proses penimbuhannya Lebih Langsung di hari Ke 2 ke 3 Yang langsung bisa Terjadi proses penimbuhan Kalau dari metode klaim sendiri Kan proses penimbuhan Yang sebenarnya itu Terjadi ketika Klaimnya dilepas Pada hari ke 4 Atau hari ke 5 Seperti itu Ya Itulah Perlebihan dan pekurangan Dari metode klaim sendiri Ya Mungkin kalau ya bunda Atau sahabat sunat sekalian Yang ingin bertanya Boleh komen di kolom komentar Atau misalnya Ingin bertanya lebih lanjut Atau Pengen datang langsung Boleh Ke campang planik sunat 1, 2, 3, 3 Di sekitar Benar-benar ada Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh